Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official masih bersama saya Taufik Asikin baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang Al Ain yang pertama adalah pengertian Al Ain, apa itu Ain baik, sebelum saya mulai membahas silakan teman-teman subscribe dulu channel saya kemudian like jika kalian menyukai video ini terus kemudian komentar atau share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan bahaya ya, Masya Allah baik, langsung saja kita bahas apa itu Ain Ain dari kata anaya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata ya Ain dari kata anaya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif ya lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyandurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut ini ada dalam patawa al-lajina'adda'imah ya paham ya ya lanjut baik gangguan dari Ain bisa berupa penyakit kerusakan atau bahkan kematian tapi sallallahu alaihi wassalam bersabda Ain itu benar-benar ada andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir sesungguhnya Ain itu yang bisa hadis riwayat muslim dan ada banyak hadis lagi ya teman-teman akan saya singkat saja dulu ya agar kita nanti menuju kepada pembahasan yang lebih panjang lagi baik ada pun doanya untuk menghindari dari Ain yang artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari perbuatan syaitan dari mata-mata hati yang hasad dan dari binatang yang berbisa yang menyimpulkan Ain ya Masya Allah cukup ya baik sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri orang yang terkena Ain ya ciri-ciri orang yang terkena Ain perlu dicatat ini teman-teman ada banyak sekali ciri-ciri yang pertama terus-menerus menguap tanpa diiringi rasa kantuk menguap ya yang kedua terus-menerus bersendawa bukan saat makan sedawa ya dan akan semakin bertambah saat membaca Al-Quran yang ketiga yuka yang keempat muncul benjolan dan darah yang kelima muncul rasa panas dan dingin tanpa sebab terus yang ke-6 dada terasa sesak yang ke-7 lesu males dan insomnia yang ke-8 aswas yang ke-9 badan gemuk meski sedikit makan yang ke-10 mengalami penyakit kanker yang ke-11 mengalami gangguan kejiwaan seperti gila dan menghayal yang ke-12 sering lupa yang ke-13 rambut rontok ke-14 muncul warna kehitaman di bawah mata disini muncul warna kehitaman di bawah mata dan wajah terlihat pucat meski tanpa ada tekanan yang ke-15 terus menerus merasa pusing ke-16 muncul pintik-pintik di bawah kulit seperti memar berwarna kecoklatan atau kepiruan terutama pada bagian paha dan kedua lengan lanjut yang ke-17 merasa sakit pada mulut lambung yang mana para dokter angkat tangan untuk mengobatinya ke-18 ingin sekali keluar rumah dan tidak betah tinggal di rumah ke-19 merasa ingin mati dan putus asa ke-20 bermimpi melihat mayat dan sering terkejut yang ke-20 yang selanjutnya ya 21 ya mengalami sakit yang beraneka ragam dan berpindah-pindah yang tidak mampu dideteksi oleh ilmu medis dan ketika diperiksa dinyatakan sehat meski rasa sakit itu tetap ada 22 tubuh pasien tidak mampu menerima obat yang paling baik meski telah ditambah dosisnya 23 munculnya semut dalam jumlah banyak di dalam rumah secara tiba-tiba meski tidak ada celah masuk 24 anak sering menangis 25 orang yang terkena penyakit air bermimpi melihat teman atau kerabatnya mereka melihat kepadanya dengan tatapan tajam atau ia mendengar kata-kata tentang dirinya dan ia melihat mereka memandang dengan pandangan buruk masya Allah cukup ya baik itulah tadi teman-teman ciri-ciri alain ciri-ciri kalau seseorang itu terkena ain semoga bisa menjadi referensi nanti teman-teman bisa mendiagnosa sendiri apa yang apa namanya mendiagnosa apakah teman-teman kena ain atau gangguan jin semua sudah ada di video yang sudah saya share ya teman-teman semoga bermanfaat nanti jika teman-teman ada gejala yang mirip seperti itu teman-teman melakukan buktiah mandiri ya membaca doa yang tadi saya bacakan ya seperti itu ya teman-teman kemudian angka baiknya juga teman-teman satu keluarga itu mandi berwudu ya berwudu terus airnya itu ditampung di dalam bak atau ember kemudian digunakan untuk mandi satu keluarga ya agar apa namanya pengaruh air di dalam keluarga itu bisa hilang insyaallah seperti itu caranya solusinya untuk teman-teman yang mau mendiagnosa lewat ayat-ayat rupiah yang saya bacakan juga ada di video saya yang telah lalu nanti teman-teman nyari sendiri di channel saya silahkan cukup yang sedikit ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua buat kita semua buat saya juga nanti muka menjadi amal kebaikan di akhirat insyaallah baik sebelum kita akhiri kita tutup dulu dengan membaca doa kafarat al-majlis subhanaka allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih